Hai Psych2Goers, apakah kamu pernah berpikir sebuah lagu tertentu dan terdengar oranya? Atau apakah kamu merasa bisa melihat musik? Jika begitu, kamu mungkin menderita sinesthesia atau suatu kondisi neurologis yang masih dipelajari lebih lanjut oleh para ilmuwan. Sinesthesia berarti memadukan panca indera. So, orang dengan sinesthesia dikenal sebagai sinesthetis, di mana mereka mengalami dunia dengan cara yang berbeda, di mana indera mereka terhubung satu sama lain pada satu sumber sensorik dan menghasilkan sesuatu yang lain, seperti merasakan suara atau mendengar warna. Berikut adalah 6 hal menarik tentang sinesthesia. Satu, sebagian besar orang dilahirkan dengan sinesthesia dan menurun dalam keluarga. Menurut Dick Hobie Bancroft dalam ranker.com, para peneliti berpikir setiap orang dilahirkan dengan sinesthesia, kemudian tumbuh seiring waktu dan beberapa mengalami perkembangan di kemudian hari. Kedua situasi tersebut disebut sinesthesia perkembangan. Ada beberapa kasus, seperti seseorang tiba-tiba mendapatkan kemampuan sinesthesia karena masalah medis, seperti stroke, tumor, atau cedera otak yang dikenal sebagai pemerolehan sinesthesia. Kondisi ini juga bisa diturunkan dengan sekitar 40% sinesthesia kepada anggota keluarga terdekat. Para ilmuwan bahkan telah menemukan gen spesifik pada kromosom 16 yang menyebabkan sinesthesia warna grafem, meskipun mereka belum mengetahui alasannya. Dua, orang kidal dan wanita lebih mungkin untuk memiliki sinesthesia. Taukah kamu bahwa ada populasi tertentu yang lebih mungkin mengalami sinesthesia daripada yang lain? Sekali lagi, para ilmuwan tidak tahu mengapa hal ini terjadi. Tetapi penelitian di Amerika Serikat telah menunjukkan bahwa wanita 3 kali lebih mungkin untuk memiliki sinesthesia, sementara di Inggris 8 kali lebih mungkin untuk memilikinya. Dan anehnya, lebih banyak sinesthesia kidal dibandingkan dengan yang lain. Tiga, saat sakit ternyata kemampuan sinesthesia bisa berubah. Ketika mengalami pilok, flu, atau sesuatu seperti infeksi telinga, seorang sinesthetis kemungkinan akan mengalami perubahan pada kemampuannya. Baik itu memperkuat atau melemah, atau bahkan membuat mereka merasa sangat tidak nyaman. Misalnya, orang dengan sinesthesia warna suara ketika telinga tersumbat mungkin tidak hanya kehilangan pendengarannya. Tetapi, warna yang biasanya mereka lihat mungkin akan berbeda. Demikian pula, jika kamu menderita sinesthesia dan didiagnosis depresi, kemungkinan kamu mendapati bahwa sinesthesia hilang untuk sementara. Empat, ada lebih dari 80 jenis sinesthesia indera bisa dihubungkan satu sama lain, dan dengan hal di luar indera seperti kepribadian. Kebanyakan, orang dengan kondisi sinesthesia hanya memiliki dua indera, seperti penglihatan dan suara yang terhubung. Beberapa orang bisa memiliki tiga atau lebih yang terhubung bersama. Menurut BetterHelp, setidaknya ada satu kasus di mana seseorang memiliki hubungan antara kelima indranya. Secara umum, ada dua kelompok utama sinesthesia, yaitu proyektif dan asosiatif. Sinesthesia proyektif adalah ketika kamu mendengar, mencium, merasakan, atau merabai indera kedua seperti merasa memakan blueberry ketika mendengar nada piano tertentu. Sinesthesia asosiatif berarti kamu bisa menghubungkan stimulus dengan rasa dalam pikiran, tetapi tidak mengalaminya. So, alih-alih mencicipi blueberry, nada piano lah yang akan mengingatkanmu pada blueberry. Lima, kita bisa mempelajari sinesthesia sendiri. Ada banyak manfaat sinesthesia seperti meningkatkan daya ingat dan kreativitas. Menurut Profesor Psikologi, Berit Brogard, seseorang bisa mempelajari sendiri beberapa trik untuk memperoleh sinesthesia seperti dengan mengasosiasikan dua hal yang berbeda menjadi satu. Dibutuhkan latihan dan kesabaran, Tetapi, begitu kamu mulai mengaitkan dua hal bersama, kamu bisa membangun jalur saraf baru di otak. Kita lebih mudah mengingat warna daripada hal lain. Jadi, mungkin berguna untuk mengaitkan warna dengan sesuatu untuk mengingatnya. Atau, kamu pun bisa menggunakan meditasi, latihan fokus sebagai bantuan, karena berkonsentrasi adalah tentang mengalihkan perhatianmu ke dalam indera. Belajar untuk menyadari indera bisa membantumu untuk lebih memahami sinesthesia. 6. Idatesia vs Sinesthesia Idatesia adalah cabang dari sinesthesia. Sedangkan sinesthesia adalah ketika mengalami indrawi dikaitkan dengan indera lain, seperti melihat warna ketika kamu mendengarkan musik. Idatesia adalah ketika sebuah konsep seperti huruf atau angka yang bukan hal-hal nyata, tetapi konsep abstrak memicu pengalaman sensorik, seperti melihat warna tertentu. Konsep juga bisa memicu konsep lain, seperti huruf atau angka bisa memiliki jenis kelamin atau kepribadian. Hal itu bukanlah indera, tetapi ide. So, psych to goers, apakah kamu merasa memiliki sinesthesia? Beritahu kami di kolom komentar di bawah ini ya. Dan, jika menurutmu video ini bermanfaat atau menarik, pastikan untuk menekan like, subscribe, dan share video ini kepada teman atau keluarga. Dan jangan lupa untuk menekan ikon lonceng notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan setiap kali psych to go.id memposting video baru. Seperti biasa, referensi dan kajian yang digunakan dalam video ini telah ditambahkan pada kolom deskripsi. Terima kasih dan sampai jumpa pada video selanjutnya.